Kit Master Rim Ini adalah kit master rim yang ada di dalam block master rim ini Kit master rim ini adalah isi yang ada di dalam block master rim Contohnya seperti ini Waktu kita membuka kap mesin sudah pasti ada block master rim seperti ini Ini adalah isi yang ada di dalam block master rim Yang mau kita bahas hari ini adalah tentang kit master rim merek second Contohnya seperti ini Ini adalah kit master rim merek second Di sini ada dua kemasan jenis merek second dengan kemasan yang sama Dan waktu kita lihat seperti ini tidak ada perbedaan Sebenarnya kedua kemasan ini ada kit master rim merek second asli Jepang Dan ada kit master rim yang nomor dua atau yang tiruan Dari kedua kemasan ini nampak kita lihat sendiri ada perbedaan dari segi tulisan Ataupun dari segi huruf dari isi kemasan ini sendiri Mungkin bagi kita yang belum mengerti masalah spare park Ini cukup sulit membedakan antara kemasan second yang asli Ataupun second yang tiruan Dikarenakan untuk kit master rim ini Kalau kita mempergunakan yang nomor dua Ini sudah pasti risiko cukup berbahaya Banyak kejadian rim tidak pakam Ataupun rim berangin Bahkan ada yang kejadian rimnya tidak berfungsi Ini disebabkan oleh kit master rim Maka di sini akan saya coba bantu jelaskan Perbedaan kit master rim yang asli Dan kit master rim yang nomor dua Atau yang tiruan Dua kemasan ini bisa kita lihat sendiri Nomor parknya sama tidak ada perbedaan Seperti nomor 31511 Ini pun 31511 Di sini pun bisa kita lihat Ada SK 31511 Ini bisa kita lihat Ini pun sama Ada SK 153151 Ini coba kita lihat sendiri Dari nomor park ataupun tulisan ini nampak Sama Tidak ada perbedaan Makanya bagi kita yang belum mengerti masalah spare park Sudah pasti akan terbeli yang nomor dua Maka di sini akan saya coba bantu jelaskan Yang ini adalah kit master rim merk second yang nomor dua Sedangkan yang ini adalah kit master rim yang asli Jepang Ini bisa kita lihat sendiri dari kemasannya Yang ini adalah yang nomor dua Sedangkan yang di bawah ini adalah yang asli Untuk kemasan yang asli Ini bisa kita lihat Ini adalah kemasan yang asli Ini bisa kita lihat ada tulisan timbul Ini ada tulisan timbul di kemasannya Ini adalah bertanda dari kit master rim merk second yang asli Dia ada di kemasan ada seperti tulisan timbul Ini semuanya pun ada tulisan timbul Kalau untuk kemasan second asli Sedangkan untuk merek second yang nomor dua Ini tidak ada tulisan timbul Dia kemasannya polos Ini tidak ada tulisan timbul seperti yang asli Jepang tadi Mungkin dari segi tulisan pun banyak kita lihat ada perbedaan Yang ini adalah yang asli Jepang Sedangkan ini yang tiruan Ini bisa kita lihat sendiri dari tulisannya Ini yang asli Dan dari isinya pun Mungkin bagi kita yang belum mengerti masalah spare part Cukup sulit untuk membedakan antara Kit master rim yang asli Jepang Dan kit master rim yang nomor dua Ini adalah kit master rim asli Jepang Ini bisa kita lihat Ini adalah yang asli Jepang Akan saya coba buka Ini adalah isi dari kit master rim yang asli Jepang Ini bisa kita lihat sendiri kemasannya Ada tulisan timbul Merk second Ini adalah isi yang asli Jepang Sedangkan inilah yang nomor dua Atau second yang nomor dua Atau yang bisa dibilang Yang tiruan Dia dari kemasan Tidak ada tulisan timbul Dan ini adalah dari bentuk isi Kit master rim yang nomor dua Ini bisa kita lihat sendiri Isi dari kemasannya Dia menempel Sepasang Atau dua piece seperti ini Sedangkan yang untuk yang asli Dia terpisah Ini bisa kita lihat Dari segi kemasan Plastiknya cukup lembut Ini cukup lembut Bisa kita lihat Untuk second Jepang Sedangkan untuk second yang nomor dua ini Plastiknya Sedikit kasar Dan bila kita lihat dari Karetnya Ini ada karet Ini bisa kita lihat Kalau untuk yang Jepang Ini adalah yang Jepang Dia karetnya lebih berkilau Sedangkan Untuk yang nomor dua ini Karetnya tidak berkilau Dan dari segi materialnya Bisa kita lihat juga Kalau yang nomor dua Ini sih Dia berkilau Besinya berkilau Sedangkan yang Asli Jepang Besinya dia tidak berkilau Material besinya tidak berkilau Dibandingkan dengan yang Tier one ini Atau yang nomor dua Mungkin bagi kita Yang belum mengerti masalah spare pack Sebaiknya dalam membeli kit master rim ini Harus hati-hati Karena di perbedaan kedua harga ini Cukup beda Untuk kit master rim yang asli Jepang Merik second ini Harganya Sekitar 250 ribu rupiah Sedangkan yang nomor dua ini Harganya 85 ribu rupiah Makanya hati-hatilah Dalam membeli spare pack Kalau belum mengerti Tentang spare pack Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan Semoga bermanfaat Dan jadi pengalaman Untuk kita semua Terima kasih telah menonton!